Pemusnahan barang bukti ganja, sabu dan barang bukti lainnya di kantor kejari Aceh Besar Kota Janto Selasa 29 Maret 2022 Disebutkan, barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah Mulai tanggal 31 November 2021 hingga 29 Maret 2022 dengan jumlah 47 perkara Syederalan berikut laporan Asnawilui, wartawan Serambi Indonesia di Aceh Besar Dalam program Live Update Aceh, Rabu 30 Maret 2022 Dapat kita laporkan bahwa Kejasaan Negeri Kabupaten Aceh Besar Kajari Aceh Besar pada selasa kemarin telah memusnahkan barang bukti ganja dan sabu masing-masing ganja Seberat 2.419 gram dan sabu 1.092 gram Barang bukti ini adalah merupakan perkara yang sudah inkrah yang memiliki kekuatan hukum Terhitung 31 November 2021 hingga 29 Maret 2022 dengan 47 perkara Untuk mengatasi persoalan maraknya perbedaan narkoba atau penyalahguna narkoba di Kabupaten Aceh Besar Salah satu upaya yang harus dilakukan oleh Bupati Aceh Besar Isinyur Mawardi Ali adalah dengan menggalakkan kampung tangguh anti narkoba Dalam rangka pemberantasan narkoba dan juga melakukan Merakan sosialisasi pencegahan penyalahguna narkoba Dengan menggunakan anggaran desa di masing-masing kampung Nah ini salah satu upaya untuk mencegah masuk dan maraknya perbedaan narkoba Yang hingga saat ini di Kabupaten Aceh Besar merupakan perbedaan narkoba terbesar Untuk saat ini Sekali lagi dengan jumlah napi yang ada di lapas jantung itu sekitar 70% semua Akibat penyalahgunaan narkoba Demikian rupa Peredaran narkoba ini marak di Aceh Besar Peredaran narkoba ini marak karena kurangnya juga partisipasi masyarakat Perangkat kampung dan ini juga harus mendukung Sinerja aparat kepolisian Dan juga dalam pemberantasan narkoba ini harus melibatkan semua sektor Bersinegritas dalam rangka pencegahan narkoba Yaitu PNI, PORI, Kejaksana Pengadilan Dan pemerintah kabupaten harus berkomitmen bersama-sama Untuk menyatakan sikap perang narkoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!